Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan coba sedikit tampil berbeda saya sering menginformasikan tentang harga-harga itu membosatnya juga sekali-kali deh kita memberikan sedikit informasi bagi yang sudah tahu mohon maaf bukan masuk untuk mengguri bagi yang belum tahu tanpa tembak semoga bisa sedikit memberikan informasi nah kali ini saya akan memberikan informasi pecahan lengkap uang sen Indonesia yang beredar yang digunakan sebagai alat transaksi yang khusus berbahan aluminium nanti ada berapa pecahan dan masing-masing tahun cetaknya ada berapa akan saya jelaskan semoga ini bisa dijadikan referensi bagi kalian yang ingin memulai koleksi atau ingin menambah koleksi apa sih yang belum saya punya gitu kan nah kita mulai dari pecahan yang terkecil dulu saya informasikan dulu juga uang koin Indonesia yang diterbitkan secara mandiri itu mulai diterbitkan pada tahun 1951 nah yang pertama yaitu ada pecahan satusan bolong awal muli yaitu dicetak pada tahun 1952 ini tahun kedua Indonesia telah menerbitkan uang koinnya ukurannya cukup kecil dan hampir mirip mengadopsi dari koin satusan jaman India Belanda nah sama-sama bolong sama-sama dia ada motif bulir padi dan inskripsi huruf yang dicetak bedanya cuma gak ada aksara jawa kalau yang desain Indonesia ini kemudian pecahan yang dual periodnya yang agak lebih besar yaitu ada pecahan lima sen nah pecahan lima sen ini memiliki dua tahun cetak yaitu tahun 1951 dan tahun 1954 jadi tahun cetak lengkapnya ada dua macam variasi ya bekirutnya pecahan yang lebih besar bahan aluminium yaitu pecahan sepuluh sen aluminium oleh kanan kolektor kadang disebut sepuluh sen Garuda ya nah ini juga sama memiliki dua cahun cetak berbeda hampir tahun cetaknya sama dengan yang pecahan lima sen tadi ya tahun 1951 yaitu tahun yang menandai pertama kalinya Indonesia menerbitkan secara mandiri uangnya koinnya khusus dan tahun 1954 nah ada berapa nih sementara tiga ya satu dua tiga berikrutnya yaitu pecahan dua puluh lima sen untuk pecahan dua puluh lima sen ini memiliki tiga tahun cetak berbeda yaitu tahun 1952, 1955 dan tahun 1957 koin ini biasa disebut dengan koin 25 sen aluminium atau koin 25 sen Garuda kemudian kita lanjutkan ke pecahan yang 50 sen ini biasa disebut dengan 50 sen aluminium atau 50 sen Garuda memiliki tiga tahun cetak berbeda yaitu tahun 1958 1959 dan tahun 1961 jadi pecahan lengkap uang koin sen Indonesia yang beredar atau yang digunakan sebagai alat transaksi yang khusus berbahan aluminium itu ada lima macam pecahan terbeda yaitu pecahan 1 sen pecahan 5 sen pecahan 10 sen 25 sen dan pecahan 50 sen nah kira-kira rapinya kalian sudah lengkap belum? selamat melengkapi koreksi anda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh